Halo selamat pagi, ini dari daerah Taman Desa mau menuju ke TTDI Aku mau survei kereta nih, kereta apa yang paling banyak dipakai di Kuala Lumpur ini Itu ya, itu Vios Itu Nissan Itu My V Nanti aku hitung kalau sudah sampai rumah ya Ini Halo Wow Ini Benz Masih Lampu merah ya Itu lewat Hari ini lumayan banyak kereta motor ya My V Honda My V Kayak banyak pro2 ya Itu Nissan Itu Proton Proton Nissan Proton Tapi biasanya yang apa Pakai pro2 itu Biasa pemula 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 Yang baru punya sim License ya Yang baru pakai license dia naik pro2 ya Iya 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 Lokal K Biasanya yang baru punya SIM Driving license ya Berah Tati Tati Di depan kita ini yang Tati Ini Ini juga beden Gak Gak Tati Hari ini masih sedikit kereta ya Yang lewat kereta jeng Hai harus ini di-explain makin disana nggak nggak ngerti kali orang Indonesia kereta kayak kereta itu mobil kebanyakan yang lihat orang sini juga jadi Pak mulai deh jam disini karena kita ini di Kuala Lumpur jadi kret kereta atau mobil itu udah macem-macemnya banyak ya enggak cuma Myvi atau satu kereta di sini ini wajah semua banyak ini Proton ya depan wajah itu Honda yang putih nanti aku akan account kalau sudah sampai rumah ya kereta apa yang paling banyak dipakai di Kuala Lumpur just survei saja banyak juga kok Proton tapi Proton yang lama ya bukan yang baru Proton pun banyak macem kan itu Hai ini persona perlu dua ya Hai Proton-Proton Oh yang mana ini depan di perusahaan itu juga yang putih depan itu Proton yang ini like Nissan Oh iya nanti kalau nanti survei lagi survei di tempat parkir aku rasa paling banyak indef Myvi ya Pro2 ya ya Proton masih kalian dengan Pro2 ini di Malaysia mudah cari parking Oh mungkin karena kecil ya jadi apa aja mudah cari parkir cari parkingnya gampang ya mudah ya jalan-jalan yang jem itu seneng ah jem-jem pun jalan-jem pun boleh ya Tadak ada kereta polisi polis-polis kak Hai ya itu Pro2 sama Proton itu sana semua tuh itu semua tuh Proton Pro2 kalau di Indonesia kita akan selalu lihat apa Toyota Avanza di sini enggak ada tuh hampir enggak ada ya enggak pernah lihat I don't know why kenapa ya mungkin sudah enggak produk sini lagi apa sini masih ada tapi ada tapi caranya membelinya kenapa ya kenapa orang Indonesia banyak suka Avanza sedangkan orang Malaysia kok enggak ada ya kenapa ya tapi jarang ada tapi sedikit banget sikit banget ya kira-kira kenapa ya kini itu aja dulu ya pijara apa survei lima menit selama lima menit dulu nanti aku account sampai di rumah apa kereta paling banyak dipakai di Kuala Lumpur ini ya survei aja survei Oke see you guys kebanyakan Toyota di sini Innova